Menko Marfus Luhut Binsar Panjaitan, sodara, tegaskan tak ada masalah dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Hal ini diungkap Luhut saat rapat bersama banggar DPR pasca mundurnya kepala dan wakil otorita IKN beberapa waktu yang lalu. Luhut memastikan pembangunan dan investasi di IKN terus berjalan meski dirinya mengaku ada beberapa hal yang kurang. Luhut menambahkan justru masalah terjadi pada pimpinan IKN. Sebelumnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Otorita IKN Doni Rahayo mengundurkan diri dari jabatan. IKN itu tidak ada masalah. Yang masalah yang jadi tanunya pimpinannya. Jadi kalau orang pilihan tidak ada investasi, pembangunan, semua jalan. Tidak ada yang lambat sana-sini ya biasa lah. Tidak ada isu. Dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini. Dan overall menurut saya tidak ada isu mengenai Ibu Kota. BPK mengungkap temuan empat masalah dalam pembangunan IKN tahun 2022. Pertama, pembangunan infrastruktur belum selaras RPJMM tahun 2020 hingga 2024. Hal ini belum sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR dan Rencana Induk IKN. Yang kedua, ini ditemukan adanya persiapan pembangunan infrastruktur yang ternyata belum memadai. Hal ini terungkap dari persiapan lahan masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan. Berikutnya yang ketiga adalah soal pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi. Menurut BPK, hal ini terjadi karena kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi hingga harga pasar material dan sewa kawal tongkang yang tak terkendali. Terakhir, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan. Hal ini terungkap saat serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap 1.